Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 7 Raja Salomo membangun istananya Salomo membangun sebuah istana bagi dirinya yang memakan waktu 13 tahun. Salah satu ruang di dalam istana itu disebut Gedung Hutan Libanon. Gedung itu sangat besar, panjangnya 100 hasta atau 45 meter. Lebarnya 50 hasta atau 22,5 meter dan tingginya 30 hasta atau 13,5 meter. Balok-balok kayu aras pada langit-langitnya ditopang oleh tiga baris tiang kayu aras. Ada 45 tiang gedung itu yang disusun dalam tiga jajar. Setiap jajar terdiri dari 15 tiang. Dinding gedung itu mempunyai jendela-jendela. Masing-masing tiga jajar yang letaknya berhadapan. Setiap pintu dan jendela berbentuk segi empat. Ruang lainnya disebut Balai Saka atau Balai Tiang. Panjang ruang itu 50 hasta atau 22,5 meter dan lebarnya 30 hasta atau 13,5 meter. Di depannya dibuat beranda dengan atap yang ditopang dengan tiang-tiang. Ada juga Balai Singgasana atau Ruang Pengadilan. Tempat Raja Salomo duduk untuk mengadili. Ruang itu dilapisi dengan kayu aras dari lantai sampai langit-langitnya. Tempat tinggal pribadinya berada di halaman istana di belakang Balai Singgasana. Yang dibangun dengan cara dan bahan yang sama. Ia juga membangun sebuah gedung yang sama seperti Balai itu untuk Putri Fir'aun, salah seorang istrinya. Seluruh tembok gedung itu dari dasar sampai ke atas dibangun dari batu-batu yang mahal. Yang dipahat dan digergaji sisi luar dan sisi dalamnya menurut ukuran yang tepat. Batu-batu itu juga dijadikan dasar bangunan dan berukuran 8 sampai 10 hasta atau antara 3,6 sampai 4,5 meter. Batu-batu mahal pada temboknya dipahat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dan diatasnya dipasang balok-balok kayu aras. Pelataran besar memiliki tiga susun batu pahatan pada tembok-temboknya dan diatasnya dipasang satu susun balok-balok kayu aras sama seperti pada pelataran dalam dari Bait Allah itu dan ruang depannya. Benda-benda dari logam di Bait Allah Raja Salomo mengutus orang untuk memanggil seorang bernama Hiram atau Huram dari Tirus. Hiram ahli dalam mengerjakan benda-benda dari tembaga. Ia anak seorang tukang tembaga dari Tirus. Ibunya dari suku Naftali, seorang janda. Hiram datang untuk bekerja pada Raja Salomo. Ia mengecor dua tiang tembaga yang tengahnya kosong. Tinggi tiang itu 18 hasta atau 8,1 meter. Lingkarannya 12 hasta atau 5,4 meter. Tebalnya setelapak tangan atau 10 cm. Kepalat yang itu dari tembaga tuangan berbentuk bunga bakung. Masing-masing setinggi lima hasta atau 2,25 meter. Dan lebar empat hasta atau 1,8 meter. Setiap bunga berhiaskan tujuh untayan rantai tembaga dan 400 buah delima dalam dua jajar. Jadi, 200 buah delima dalam setiap jajar. Hiram meletakkan tiang-tiang itu pada pintu masuk Bait Allah. Tiang yang ditaruh di sebelah kanan diberi nama tiang yakin. Dan tiang yang ditaruh di sebelah kiri disebut tiang boas. Lalu Hiram mengecor sebuah kolam bundar dari tembaga. Tinggi kolam itu 5 hasta atau 2,25 meter. Garis tengahnya 10 hasta atau 4,5 meter. Dan kelilingnya 30 hasta atau 13,5 meter. Pada bagian bawah tepinya ada hiasan berbentuk kuntum-kuntum bunga yang dicor pada kolam itu dan disusun 10 buah dalam sehasta. Jaraknya satu sama lain sekitar 4 cm. Kolam bundar itu ditopang oleh dua belas sapi tembaga yang saling membelakangi. Tiga ekor menghadap ke utara, tiga ekor menghadap ke barat, tiga ekor menghadap ke selatan, dan tiga ekor lagi menghadap ke timur. Tebal dinding-dinding kolam itu setelah pak tangan atau 10 cm. Tepinya mirip sebuah piala. Seperti bunga bakung yang sedang berkembang. Dan dapat menampung 2 ribu bat atau 72 ribu liter air. Lalu ia membuat 10 penopang atau tumpuan dari tembaga yang panjangnya 4 hasta atau 1,8 meter. Lebarnya 4 hasta dan tingginya 3 hasta atau 1,35 meter. Bagian bawah penopang itu diberi papan penutup yang diapit oleh bingkai. Pada papan penutup dan bingkai itu ada ukiran berupa singa, sapi, dan kerup. Di atas dan di bawah singa dan sapi itu ada hiasan berupa karangan bunga. Setiap penopang itu memiliki 4 roda tembaga dan poros dari tembaga. Dan pada setiap sudutnya ada penyangga dari tembaga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sisi luar dari penyangga-penyangga itu dihiasi. Dengan karangan bunga. Pada permukaan atas setiap penopang itu ada bundaran setinggi 1 hasta atau 45 cm. Bagian tengah bundaran itu cekung. Sedalam 1,5 hasta atau 68 cm. Dan pada bagian luarnya terdapat ukiran karangan bunga. Papan-papan penutupnya berbentuk segi 4 dan tidak bundar. Penopang-penopang itu digerakkan oleh 4 buah roda yang dihubungkan dengan poros-porosnya. Tinggi roda-roda itu 1,5 hasta atau 68 cm. Dan roda-roda itu mirip dengan roda-roda untuk kereta. Semua bagian kereta penopang itu termasuk poros, jari-jarinya, lingkar roda, dan lingkaran pusatnya terbuat dari tembaga tuangan. Pada setiap sudut kereta penopang ada penyangga yang juga dicor setuangan dengan kereta penopang itu. Di atas kereta itu ada leher bundar dengan pinggiran setinggi 1,5 hasta atau 23 cm. Seluruhnya dicor sebagai satu kesatuan dengan kereta itu. Pada pinggiran itu terukir gambar kerup, singa, dan pohon kurma yang dikelilingi karangan bunga. Kesepuluh kereta penopang itu sama bentuk dan ukurannya. Masing-masing dibuat pada peleburan yang sama. Lalu ia membuat sepuluh bejana pembasuhan dari tembaga dan menaruh masing-masing di atas kereta itu. Setiap bejana mempunyai garis tengah 4 hasta atau 1,8 meter dan dapat diisi dengan 40 bat atau 1.440 liter air. Lima di antara bejana-bejana itu dideretkan di sebelah utara dan lima lagi di sebelah selatan Bait Allah. Sedangkan kolam tembaga diletakkan di sudut sebelah tenggara Bait Allah. Hiram juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Akhirnya selesailah seluruh pekerjaan dalam Bait Allah yang ditugaskan kepadanya oleh Raja Salomo. Inilah daftar benda-benda yang dibuat oleh Hiram. Dua buah tiang dengan kepala tiangnya, dan untayan rantai yang menghias kepala tiang. Empat ratus buah delima dalam dua jajar untuk menutupi dasar kedua kepala tiang itu. Sepuluh kereta penopang dengan sepuluh bejana pembasuhan di atasnya. Sebuah kolam tembaga yang ditopang oleh dua belas sapi. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, bokor-bokor penyiraman. Semua benda itu terbuat dari tembaga tuangan dan dicor di dataran sungai Yordan, di antara Sukot dan Sartan. Berat keseluruhannya tidak diketahui karena terlalu berat untuk ditimbang. Segala peralatan dan perlengkapan yang dipakai di dalam Bait Allah terbuat dari emas termasuk mesbahnya. Meja tempat roti sajian atau lambang kehadiran Allah. Kaki-kaki dian, lima buah di sebelah kanan dan lima buah di sebelah kiri di depan tempat Maha Kudus. Bunga-bunga, pelita-pelita, penyepit-penyepit, pasu-pasu, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, cawan-cawan, perbaraan-perbaraan, engsel-engsel pintu ke tempat Maha Kudus dan engsel-engsel pintu masuk Bait Allah. Semuanya terbuat dari emas. Ketika Bait Allah itu selesai dibangun, Salomo membawa semua benda yang telah dikuduskan oleh Daud ayahnya, yaitu perak, emas, dan segala peralatan lainnya masuk ke dalam ruang perbendaharaan Bait Allah. Terima kasih telah menonton!